Ini Pak Tayyum, kan banyak masyarakat yang istilahnya mempunyai kemohon yang tidak tercapai dan itu dianggap guilty, dianggap kesalahan dan itu merasuk ke benaknya dan melekat sampai kapanpun untuk menghilangkan itu seperti apa? Kesadaran, memutus rantai lingkaran setan penderitaan itu yang dalam arti menyalahkan diri sendiri, mengutuk keadaan, ataupun itu, kesadaran? Memutus rantai itu, kita pahami pertama bahwa what goes around comes around. Apa yang keluar dariku, akan datang padaku. Mas, setiap hari bangun jam berapa? Jam 5. Jam 5. Coba dibuat, bangun sekarang jam 4. Jam 4. Lakukan itu ada rumus 21.90. Lakukan itu sepanjang 21 hari tidak terputus, entah dengan alarm ya, bantuan alarm atau istri, atau keluarga, kalau aku nggak bangun jam 4, tolong bangunin. Kalau alarm ku punya, aku nggak denger, ingetin, kalau kita bisa dengan alarm ya dengan alarm. Lakukan itu 21 hari, maka itu menjadi kebiasaan baru. Setelah itu lewat 21 hari, sampai diturunkan sampai 90 hari, itu sudah menjadi kita. Sudah, kita nggak perlu apapun lagi. Kita bangun jam 4, jam 4, jam 4 terus. Kenapa kok diangka 21 hari untuk fase pertama, Pak? Penelitian, hasil penelitian dari ilmuwan begitu. Untuk menciptakan habit baru, atau nilai baru dari program baru di dalam pikiran pasar kita. Itu dengan rumus 21.90. Misalkan, kita ingin menjadi orang yang berpola pikir kaya. Iya, menarik ini. Orang kaya itu kan orang yang mau menyimpan rasa melimpah dalam dirinya. Bukan orang yang dunia banyak loh. Bukan orang yang warisannya banyak loh. Bukan orang yang pekerjaannya mentereng, jabatannya keren, gajinya gede. Bukan. Bagi saya, orang yang kaya adalah orang yang mampu atau mau menyimpan rasa melimpah dalam dirinya. Karena ketika rasa yang disimpan adalah melimpah, maka alam akan memberikan kemelimpahan balik ke kita. Merespon. What goes around, comes around. Apa yang keluar dariku akan datang padaku. Jadi ketika yang saya keluarkan adalah rasa melimpah, melimpah, melimpah terus, alam akan mengembalikannya, resonansinya ke kita. Balik, hukum gaungnya, suara kita akan keluar mantul balik ke kita. Itu ya melimpah, melimpah, melimpah. Jadi walaupun duit kita seabrek, rekening kita sembilan digit, tapi yang kita keluarkan adalah kekurangan, kekurangan, kekurangan. Karena takut hilang, takut dicuri, takut rugi, takut bangkrut, takut dicolong, takut diboongin. Dan itu menjadi... Eman-eman, mikir-mikir. Sikap itu, pola pikir itu adalah berdefinisi, berarti kekurangan. Iya. Walaupun banyak duitnya. Suatu lemari penuh, direkening panjang. Tapi pola pikir dipakai itu, yang dikeluarkan ke alam adalah kekurangan, kekurangan, kekurangan. Dalam bentuk tadi, takut dicolong, takut hilang, takut bangkrut, takut rugi, takut membeli yang enggak perlu. Dipenuhi rasa ketakutan. Iya, itu karena malah rasa kekurangan sebenarnya, yang dikeluarkan ke semesta. Walaupun mulut saya bilang, saya melimpah. Tapi hati saya enggak, ya alam kan merekamnya kan hati saya. Jadi dia alam menciptakan kejadian peristiwa, mendatangkan kekurangan ke kita. Nah, ketika kita ingin menjadi sosok yang berpola pikir kaya, yang mau nyimpan rasa melimpahannya, kita sengaja ciptakan. Saya akan berlatih selama 21 hari, seingat saya, saya selalu menyimpan rasa melimpah dalam diri saya. Walaupun duit saya tinggal segini, atau enggak ada sama sekali nol saldo saya. Kan boleh kan, saya tetap menyimpan rasa melimpah. Saya masih bisa membantu jenengan dengan tangan saya, dengan nasihat yang baik, dengan tenaga. Tetap melimpah dong saya. Atau bahkan saya punya uang cuma 10 ribu, kan bisa saya belikan nasi kucing 2 atau 3, bahkan kita bagi makan bareng yuk. Itu kan salah satu bentuk makna melimpah. Kalau lupa, balikin lagi. Karena kita dikarurian lupa kan, kita punya elemen lupa. Ketika lupa, balik lagi. Lakukan 21 hari. Ketika itu sudah kita mampu, ketika kita fail di hari ke-7, yaudah, balik ini satu lagi, sampai 27, biar kita komit dan disiplin dengan itu. Ketika kita mampu melatih diri selama 21 hari, berpola pikir melimpah, pikiran akan menjadi ucapan, ucapan akan menjadi tindakan, Tomas. Ketika pola pikir kita melimpah, pasti kita akan bertutur kata yang merefleksikan kemelimpahan. Dan pasti kita akan bertindak juga merefleksikan sebuah kemelimpahan. Tanpa kita menghitung-hitung, berpikir-pikir bagaimana, lewat apa, alam akan mendatangkan, gak kekurangan cara kok alam, untuk mendatangkan kelimpahan. Eh, tiba-tiba ada teman WA, bro, punya kenalan ini gak, yang punya ini, aku butuh ini, aku punya ini. Kita bahkan gak menduga loh, tadi aku baru ketemu si A, dia katanya punya tanah mau dijual. Tanah warisan dan dia gak butuh dan dia sudah punya rumah sendiri, daripada gak memanfaat, dia mau dijual. Jadi kok tiba-tiba ada orang, ada teman yang punya tanah di daerah sini gak, luasnya segini gak, yang harganya segini. Berarti kesimpulannya ketika ada orang bertanya itu berarti peluang besar, Pak, ya? Iya. Tentang apapun, kalau ada pertanyaan. Iya. Ada, siapa, dimana, dan sebagainya. Betul. Oke, Pak, tadi kan di balik kamera kita sudah sedikit ngobrol ya. Ini saya mau tanya, ada gak atau siapa tokoh-tokoh atau keluarga atau siapapun yang sangat berpengaruh dalam hidup Pak Dayu selama ini? Untuk bisa menjadi strong dan seperti ini, sekarang ini. Orang yang saya kenal secara langsung tidak ada. Saya membaca kisahnya Mahatma Gandhi, saya membaca kisahnya Nelson Mandela, saya membaca kisahnya Bapak Hoyrol Tanjung. Saya banyak mendapatkan insight dari mereka bahwa penderitaan itu apa, sih? Penderitaan itu hanyalah ketika kita menganggapnya sebagai sebuah penderitaan ternyata. Suksesan itu apa, sih? Ya, ketika kita berpola pikir, saya sukses. Ya, sekarang pun saya boleh kok mengatakan saya sukses. Ya, ternyata pola pikir mereka seperti itu, itu yang saya pelajari. Jadi, semua kuncinya di kesadaran. Kesadaran dalam bahasa Inggris ada dua ya, ada consciousness, ada awareness. Being conscious, menjadi sadar bahwa ini saya sedang berbicara, tapi ada sosok yang mengetahui bahwa saya sedang berbicara. Jadi saya menyadari akan keberadaan saya sendiri. Ketika kesadaran menyadari akan keberadaannya, kesadaran kuncinya lah, mas. Sadar ya? Ya, karena yang membedakan saya dan Jenengan mungkin adalah di dalam menyadari sesuatu. Karena kita dikasih lupa loh soalnya. Kesadaran bahwa sukses itu bukan sebuah akibat. Sukses itu bukan akibat dari sebuah sobat. Sukses itu adalah pilihan saya. Saya memilih untuk sukses, yaudah. Saya merasa saya sekarang sukses. Coba sih, sukses dulu baru bahagia? Atau bahagia dulu baru sukses sih? Kalau saya bahagia dulu. Kesuksesan menyusul, Pak? Pasti akan sukses. Gimana caranya mau sukses kalau nggak bahagia? Saya boleh dong bahagia kapanpun. Saya dimasukkan penjara, boleh nggak merasa bahagia? Boleh. Walaupun awalnya tidak. Walaupun awalnya saya memberontak. Walaupun awalnya saya nggak terima. Kalau nggak terima saya, berontak saya nggak ada gunanya juga. Hanya saya, yaudah, saya bahagia saja. Saya memilih untuk, bahkan saya kadang sengaja. Ini penting. Coba deh sesekali dipraktekan. Saya sengaja menciptakan 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Saya paksa bibir saya untuk menciptakan gerakan senyum. Ketika saya sedang gudah-gudah-gudah, kan kadang datang tau, mas. Kalau kadang datang tau. Hinggap ya? Apapun itu kan, dia kan datang dan pergi kan. Ketika saya sadar, come on. No get off. Sudah, selesai. Yuk, tarik bibirmu. Walaupun logikan, wah ini gini, tadi begitu. Saya paksa ini untuk menarik gerakan ke kanan, 1 cm, 1 cm. Iya. Gestur senyum. Itu memaksa hati saya untuk ikut tersenyum kok, mas. Itu nggak pernah gagal itu. Dan itu mungkin bisa dinamakan terapi nggak, Pak? Iya. Jangan takut Anda dianggap orang gila atau orang sinting keluar rumah dengan senyum. Gestur senyum itu menular, loh. Ketika kita senyum gitu, ada orang lewat, kita lihat gitu. Dia ikut tersenyum kok. Oh iya. Ikut tertarik. Itu sih kita kok. Bener, Pak. Pernah nggak kepikiran sih, sengaja menciptakan gerakan senyum? Ketika hati kita sedang tidak. Ini ilmunya baru dari Pak Tayo hari ini. Itu saya juga belajar. Jadi, ketika saya ingat tadi, ketika sadaran saya datang. Eh, saya sudah larut dalam kesedihan. Yuk. Katanya, apa? Itu pilihan, Pak. Ya, sudah saya pilih untuk tersenyum saja. Senyum. Ketika bibir ini membuat gerakan senyum, ternyata ini memaksa hati saya juga untuk ikut tersenyum. Iya. Jadi enak saja akhirnya, gitu lah. Dan ini Pak Tayo, kan banyak masyarakat yang, apa ya, istilahnya mempunyai kemauan yang tidak tercapai. Dan itu dianggap guilty, dianggap kesalahan, dan itu merasuk ke benaknya dan melekat sampai kapanpun. Nah, untuk menghilangkan itu seperti apa, Pak Tayo? Kesadaran. Memutus rantai-rantai lingkaran setan penderitaan itu, yang dalam arti menyalahkan diri sendiri, mengutuk keadaan, ataupun itu. Kesadaran bahwa, apa ya, Saya akan menyampaikannya secara mudah. Itu semudah membalikkan telapak tangan, tapi sesulit terbang ke bulan. Karena, apa sih, kayak tadi, di saat kita sedang anggaplah kita ditipa masalah. Kayak tadilah, ditinggal orang tercinta, meninggal dunia, kehilangan barang yang kita cintai, atau ditipu orang yang dipercaya. Rasanya kayak gitu, kan. Terus di saat itu, kita sadar dan kita diminta untuk senyum. Keep smell. Sederhana, tapi itu susahnya minta ampun, kan. Nah, memutus rantai itu, kita pahami pertama bahwa, what goes around comes around. Apa yang keluar dariku, akan datang padaku. Jadi, apa yang terjadi pada saya hari ini, itu murni, mutlak, tanggung jawab saya sendiri. Karena, saya lah yang menciptakannya. Iya. Jadi, yang terjadi pada saya di sekarang, saat ini, hari ini, detik ini adalah, akibat dari sebab yang, saya ciptakan sebelumnya. Entah saya sadar atau tidak. Jadi, alih-alih kita menyalahkan keadaan, menyalahkan gara-gara dia, gara-gara ini, gini. Enggak. Gara-gara ini. Tidak penting ya, untuk menyalahkan yang lain. Ketika, jenengan, mengajak saya. Kemudian, saya tersinggung. tersinggungnya saya itu karena apa? Karena ejekan Anda, atau karena saya memilih untuk tersinggung? Anda bebas, kan? Mas bebas, mau menertawakan saya, mau mengejek saya, mau memuji saya, mau memboongi saya. Anda punya kemerdekaan itu, kan? Saya tidak punya kemerdekaan kuasa, atas pilihan Anda. Benar. Mas, jangan menipu saya dong. Mas, jangan marahi saya dong. Mas, saya tidak usah dipuji-puji, saya tidak mau. Saya tidak punya kuasa untuk, melarang. Supaya Anda harus begini atau tidak begitu. Tapi, saya punya kuasa atas pilihan rasa yang, saya pilih, atas diri saya sendiri. Ketika Mas mengejek saya, saya boleh tidak tersenyum? Boleh, kan? Terserah saya, kan? Ketika Mas mengejek saya, boleh tidak saya masa bodoh? Boleh. Apa saya hanya punya satu pilihan? Ketika ada sebuah ejekan, apakah harus saya tersinggung? Apakah semua paku harus disikapi dengan palu, Mas? Iya, kan? Paku bisa loh, dijadikan ganjel. Tidak harus, oh sudah paku, langsung ambil palu, cetok cetok cetok. Tidak semua paku disikapi begitu. Kita, boleh sih, Mas mengejek, mengejek balas, mengejek ganti, boleh. Tapi, ketika saya mengejek Mas ganti, yaudah, impas, gitu loh. Karma Anda selesai di sini dengan saya, gitu loh. Oke, Pak Dayu. So far, menurut Pak Dayu, lebih penting mana, Pak Dayu? Antara gaji dan passion? Dua-duanya penting. Itu, apa ya? Seumpama kita suruh pilih salah satu. Gaji dan? Passion. Passion dong. Kalau saya harus memilih, saya memilih passion. Kenapa? Alasannya sebenarnya? Saya kebetulan termasuk orang yang memilih, do what you love and love what you do. Saya dulu, mengajukan pensiun dini keluar dari pekerjaan saya, untuk mengajar apa yang saya cintai. Jadi, mungkin secara penghasilan, saya tidak sebesar di tempat yang dulu. Iya. Tapi, saya lebih enjoy, lebih nyaman, lebih relax di, yang saya pilih. Jadi, itu tadi, passion yang saya kejar, itu menimbulkan kebahagiaan. Ya, apakah uang mengajarkan kebahagiaan? Enggak. Berarti benar, Pak Dayu, ketika kita, apa namanya, menemukan passion kita, untuk kita jalani, itu tidak ada tekanan, dan itu bisa, berenergi positif, mendatangkan, income. Iya. Secara finansial, dan sebagainya. Itu benar enggak? Betul. Tapi, malah saya punya pertanyaan, yang agak, saya ganti pertanyaan ke mas, malah, passion itu apa sih? Karena ada orang, yang enggak tahu passionnya apa loh. Banyak. Iya kan? Dan, dan yang paling parah, gini Pak Dayu, yang saya amati, di kehidupan, masyarakat sekarang, mungkin, dari dulu juga ya, orang itu, kadang mendidik anak, itu tidak ngerti passion, anaknya sendiri. Akhirnya mereka itu, didoktrin untuk jadi A, jadi B, ibarat, anaknya ayam, disuruh jadi bebek, disuruh renang. Akhirnya kan tertekan. ini kebanyakan. Untuk, mengurai, apa namanya, benang gusut semacam itu, seperti apa? Untuk, mungkin ada, teman-teman yang mempunyai anak, mungkin nanti bisa manfaat pada anaknya, untuk, kelangsungan hidupnya. Manusia itu sama semua, yang membedakan hanya perannya. Kalau menurut versi saya, saya dan mas, dan penonton semua, sama. Yang membedakan adalah, peran apa yang saya jalani saat ini, peran apa yang mas, peran apa yang bapak ibu dan mas, mbak semua jalani saat ini. Dan peran itu bisa berganti over time, kan bisa berganti. Dulu saya perannya sebagai A, berpindah sebagai B. Dan peran bisa dipilih loh. Bisa diciptakan loh. Tidak, bukan dalam bahasa, bahwa semua, sudah ginaris, semua sudah digariskan oleh yang maha kuasa. Nanti membuat kita jadi orang yang, yang pasrah dalam arti, gak ngapa-ngapain dong. Tapi ternyata, saya membuktikan bahwa peran bisa dipilih kok. Karena saya memutuskan bahwa, walaupun ganda itu, saya gak tahu munculnya dari mana, kalau ada ganda ini. Apakah ini muncul dari sang kuasa. Secara manusiawi, ternyata peran bisa dipilih. Jadi, bagi siapapun yang, yang memiliki anak, atau adik, kita hanya bisa mengawal, kita gak tahu loh, apa yang akan terjadi besok, lusah. Saya lebih tertarik untuk membahas passion tadi, bahwa ternyata passion itu bisa diciptakan. Yang orang gak punya passion, gak tahu passionnya apa, itu bisa serta-merta diciptakan saat itu juga. dengan cara merubah, cara pandang atas pekerjaannya. Atau apa yang dilakukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.